Intro Cap Playboy kelas kakak melekat erat pada dirinya Rafi Ahmad justru tak pernah bandel saat masih bocah Begini kelakuan Sultan Andara selama sekolah Dilansir dari grid.id Jumat 15 April 2022 Benarkah Rafi Ahmad tak bandel sama sekali saat kecil? Ya, sosok Rafi Ahmad memang terkenal playboy kelas kakak selama masa dujang Sebelum menikah dengan Nagita Slavina dari Tanah Nita pernah jatuh ke pelukan Rafi Ahmad Beberapa aktris yang pernah berpacara dengan Rafi Ahmad Antara lain Tia Simirasi, Bunga Zainal, dan Laudia Sintiabela Selain itu, Rafi juga sempat cukup lama menjalin asmara dengan Yunisara Selama berpacaran dengan Yunisara, Rafi Ahmad juga jadi sorotan Terlebih hubungan keduanya bertahan selama kurang lebih 3 tahun Sampai saat ini pun, Rafi Ahmad masih identik dengan Cap Playboy meski ia sudah beristri, Nagita Slavina Masa lalu, Rafi Ahmad tak bisa hilang dari citranya hingga sekarang Namun, siapa sangka bila Rafi Ahmad tak pernah neko-neko selama sekolah Ketika masa sekolah, Rafi mengaku memiliki sifat yang jauh dari kata bandel Hal itu ia ungkapkan dalam video yang diunggah ke YouTube channelnya beberapa waktu lalu Ternyata sejak kecil, Rafi sudah sering berpindah-pindah sekolah Mulanya ia sekolah di playgroup milik Kak Seto, Mutiara Indonesia Barulah setelah itu, Rafi masuk ke TK kecil di sekolah daerah Setia Budi, Jakarta Selanjutnya, saat TK besar ia pindah ke TK Tarunabak di Bandung hingga kelas 6 SD Saat SMP, Rafi bersekolah di SMP 5 Bandung Lalu ketika ia SMA, ia bersekolah di SMA 3 Jakarta Belum lulus dari sekolah tersebut, Rafi kembali pindah ke SMA 16 Jakarta Saat sesi Q&A, Rafi Ahmad dan Maginta mendapatkan pertanyaan dari warganet Soal apa kenakalan terparah yang dilakukan keduanya saat sekolah Rafi pun bercerita bahwa ketika sekolah ia merupakan anak yang baik-baik Dan mengaku tak pernah melakukan hal yang dianggap bandel Kenakalan yang ia lakukan biasanya hanya tak mengerjakan pekerjaan rumah atau PR Atau tak masuk sekolah karena syuting Sejak SMP, Rafi diketahui telah mulai terjun di dunia hiburan yang awalnya sebagai model sampul Dulu waktu sekolah dari SD, SMP, anak baik sebenarnya Paling nggak ngerjain PR doang Paling kalau SMA banyak nggak masuk sekolah karena syuting Tutur Rafi Mengaku tak bandel Rafi hanya tertinggal beberapa mata pelajaran saja karena sibuk Kalau dibilang bandel ya gua nggak terlalu bandel Cuma ya banyak mata pelajaran yang tertinggal karena sibuk Tambah Rafi Menurut Rafi Ahmad, dirinya mulai tak masuk sekolah ketika kelas 3 SMP Karena saat itu ia mulai menjadi seorang model Mendengar hal itu, Nagita yang ada di sampunya pun sempat tertawa Nagita Slavina seperti tak percaya suaminya merupakan anak baik-baik Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!